Adik-adik, kalian sudah bisa membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13 kan? Apakah kalian sudah mampu memahami artinya? Nah, jangan sampai kalian hanya bisa baca, tapi tidak paham artinya. Yuk, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuquni fahman. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar memahami arti Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 serta Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami arti Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan benar. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke adik-adik, yang pertama kita akan memahami terlebih dahulu arti dari penggalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Kata yang pertama adalah, Wata'awanu, artinya, dan tolong menolonglah kamu. Kemudian, Alalbirri, artinya, dalam kebajikan. Selanjutnya, Wata'kwa, artinya, dan takwa. Kemudian, Wata'awanu, artinya, dan jangan tolong menolong, Alal-Ithmi, dalam berbuat dosa, Wal'udewan, dan permusuhan. Nah, secara lengkap, arti atau terjemahnya adalah sebagai berikut. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat kedua. Nah, selanjutnya, kita akan memahami arti dari penggalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Kalimat yang pertama adalah, Al-Yaumah, artinya, pada hari ini. Ya'isa, artinya, telah putus asa. Al-La'zina kafaru, orang-orang kafir. Ming-di-nikum, untuk mengalahkan agamamu. Falatakshauhum, janganlah kamu takut kepada mereka. Wahshauun, dan takutlah kepadaku. Al-Yaumah, sama seperti tadi artinya pada hari ini. Akmaltu, telah ku sempurnakan. Lakum dinakum, untuk kamu agamamu. Wa atmam tu'alaikum, dan telah ku cukupkan kepadamu. Ni'mati nikmatku, waroditulakumu. Dan telah ku rito'i bagimu. Al-Islamah, Islam, Dina, Agama. Nah, secara lengkap, arti atau terjemahnya adalah sebagai berikut. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka. Tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini, telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku rito'i Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah, ayat ketiga. Nah, selanjutnya kita akan memahami arti dari Quran Surat Al-Hujurat, ayat 12-13. Kalimat yang pertama adalah, Ya ayuhalladzina amanu. Artinya, hai orang-orang yang beriman. Ijitanibu kathiron. Artinya, jauhilah kebanyakan. Minavon. Dari prasangka atau kecurigaan. In nabakdovonni. Sesungguhnya sebagian dari prasangka. Ifmun. Dosa. Walatajassasu. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Walayagtab. Dan janganlah menggunjingkan. Ba'bukum. Ba'bo. Satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum. Adakah seorang di antara kamu yang suka? Anyakula. Untuk memakan. Lahma'akhihi. Daging saudaranya. Maitan. Yang sudah mati. Fakarih tumuh. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wattakullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Tawwaburrohim. Maha penerima taubat. Lagi maha penyayat. Kemudian di ayat yang ke-13. Ya ayuhannasu. Hai manusia. Inna kholakunakum. Sesungguhnya kami menciptakan kamu. Ming-Zakarin. Dari seorang laki-laki. Wa-ung-tha. Dan seorang perempuan. Waja'alnakum. Dan menjadikan kamu. Shu'uban. Berbangsa-bangsa. Wa-kobailah. Dan bersuku-suku. Lita'arofu. Supaya kamu saling kenal-mengenal. Inna akromakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu. Indallahi. Di sisi Allah. Atokum. Orang yang paling taqwa diantara kamu. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Alimun. Maha mengetahui. Khobir. Maha mengenal. Jadi secara lengkap. Arti atau terjemahnya adalah sebagai berikut. Di ayat yang kedua belas. Hai orang-orang yang beriman. Jauhilah kebanyakan purba sangka. Atau kecurigaan. Karena sebagian dari purba sangka. Itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Hai manusia. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah. Ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat Ayat 12-13 Alhamdulillahirrobbilalamin Itulah arti atau terjemah dari ayat-ayat yang kita pelajari. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami artinya dengan benar ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.